Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ini ada pertanyaan masuk dari email Tahuid Channel Dari ihsan3rd.gmail.com Bolehkah saya memberikan Makan anjing penjaga Di halaman rumah tetangga saya Yang kondisinya memprihatinkan Jadi anjingnya Bukan dia yang pelihara Tapi tetangganya yang pelihara Namun tidak dirawat Tidak mengapa bahkan ini termasuk berbuat ihsan Berbuat baik kepada Makhluk Allah SWT Allah telah mewajibkan kita Berbuat baik, berbuat ihsan Pada segala sesuatu Termasuk kepada anjing Walaupun memang yang terlarang adalah Memelihara anjing Ada pun si penanya Tidak memelihara anjing Ia melihara adalah orang lain Namun dia tidak merawatnya dengan baik Ya, kemudian kita memberinya makan Ini dibolehkan Karena disana juga ada hadis Tentang seseorang dimasukkan oleh Allah Apa, diampuni dosa-dosanya Kemudian dimasukkan ke dalam surga Hanya karena apa? Memberi minum Ya, anjing yang sedang kehausan Jadi Apa, bisa menjadi wajib Kalau dia dapati Anjing itu nyaris mati Karena kelaparan Ya, padahal dia memiliki Kemampuan untuk Memberinya makan Ya, jadi berilah makan Ini sebagai bentuk Kasih sayang Kata Nabi SAW Irhamu man fil ardi Irhamu ku man fis sama Kasihanilah Siapa yang ada di makabumi ini Nisya Allah juga akan Mengasihani Merahmati Orang tersebut Jadi sebagai bentuk Kasih sayang kita dengan sesama Makhluk Allah Allah pun akan menyayangi kita Ya, tidak masalah Insya Allah Dan ini termasuk kebaikan Dan berpahala Di sisi Allah Barakallahu afiq Terima kasih